Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa lagi dengan channel agropik masih di area pemberitan teman-teman kali ini saya akan berbagi informasi mengenai perbanyakan tanaman obat disini ada beberapa tanaman obat yang sudah ditanam dan bahan tanamnya ini ada dari berbagai macam bagian dari tanaman itu sendiri nah kita lihat satu persatu ya teman-teman ini tanaman kapulaga tanaman kapulaga ini perbanyakannya dengan menggunakan anakan teman-teman ini biasanya kan tanaman-tanaman limpang ini melumpun seperti itu jadi keluar anakan bisa diperbanyak dengan menggunakan anakan kemudian ini juga dengan anakan ini adalah kecombrang merah ini sama seperti kapulaga terbanyakan dengan anakan nah kemudian ini ada tanaman pegagan mungkin tanaman ini sering dilihat di pematang sawah ya teman-teman atau di kebun-kebun di tempat-tempat lembab karena tanaman ini habitatnya sebetulnya di tempat-tempat yang lembab ini tanaman pegagan ini perbanyakan menggunakan stolon dua kita cabut ya teman-teman nah seperti ini jadi ada tolon ya seperti ini teman-teman ini baru dua hari jadi belum keluar akarnya biasanya keluar akar bagusnya itu sekitar 10 harian sampai 14 hari teman-teman baru keluar akar yang baru ini tanaman pegagan tanaman ini banyak manfaatnya kalau di Sunda biasanya disebut dengan antanan ini bisa diralap atau dikeringkan dijadikan teh ini manfaatnya cukup banyak diantaranya untuk menurunkan darah tinggi kemudian untuk merevitalisasi sel dan biasanya digunakan untuk meningkatkan daya ingat jadi bisa menggunakan tanaman pegagan ini atau antanan kalau di Jawa namanya tapak kuda pegagan ini yuk kita lanjut lagi nah kemudian ini adalah tanaman daun ungu mungkin untuk cara panennya dan manfaatnya sudah ada di video saya sebelumnya nah perbanyakan tanaman daun ungu ini menggunakan setek batang ya teman-teman jadi seperti ini ini saya cabut dulu ini belum penyakar karena baru dua hari yang lalu biasanya sekitar 14 hari tanaman ini keluar akar dan akan keluar tunas di buku ini atau di ketiak daun seperti ini disini biasanya keluar tunas baru jadi cukup mudah perbanyakannya hanya dengan setek batang dengan ukuran sekitar 20 cm kita lanjut lagi kita lanjut lagi ya teman-teman nah ini tanaman karu biasanya manfaatnya untuk batuk ya teman-teman karena rasanya hangat seperti sirih hijau tanaman ini juga cukup mudah diperbanyak hanya menggunakan setek batang seperti ini ini hanya setek-setek batang saja tinggal ditancap di media tanam ini bisa berakan sekitar 14 hari juga teman-teman nah ini kemudian tanaman nilam tanaman nilam juga terbanyakan menggunakan setek batang ini kita cabut dulu sama seperti daun ungu dan tanaman karu tadi ini hanya menggunakan setek batang seperti ini teman-teman jadi tinggal ditancap saja seperti ini ini juga sama 14 harian keluar makan dan biasanya bibit-bibit yang disini juga dijual ya teman-teman nah ini tanaman miyana tanaman miyana juga seperti tanaman-tanaman yang lain ini perbanyakan menggunakan setek batang juga teman-teman ini tanaman yang biasa digunakan untuk obat ini ini miyana ungu ini biasanya untuk membantu mengobati kuasir nih teman-teman atau ambeien kemudian ini ada miyana yang jenis lainnya juga saya perbanyak nah kemudian ini adalah tanaman daun dewa tanaman daun dewa ini ini kebanyakannya bisa menggunakan anakan atau umbi ya teman-teman ini manfaatnya untuk membantu mengobati tumor ini daunnya berbulu seperti ini kemudian ini adalah tanaman kembang coklat mungkin teman-teman sudah banyak mengenal tanaman ini perbanyakannya menggunakan anakan seperti ini ini seperti bawang ya teman-teman ini baru dua hari juga ini biasanya langsung tumbuh karena ada akarnya seperti ini seperti bawang jadi tinggal di tancap seperti ini aja ini biasanya bermanfaat untuk membantu mengobati penyakit ayan kemudian ini tanaman kumis kucing mungkin teman-teman sudah banyak tahu tentang tanaman ini tanaman ini biasanya dimanfaatkan untuk membantu mengobati batu ginjal ya teman-teman biasanya yang dimanfaatkan daunnya ini perbanyakan dengan setek batang juga jadi seperti yang sudah tadi saya sampaikan hanya setek batang seperti ini dipotong sekitar 20 cm dan tinggal ditancap saja ini satu minggu sampai 10 hari ini sudah bisa mengeluarkan akarnya teman-teman jadi cukup mudah untuk tumbuh ini sudah cukup banyak saya tanam kemudian ini daun sendok ya teman-teman jadi daunnya mirip dengan sendok sehingga dinamakan daun sendok atau kiurat biasanya perbanyakan tanaman ini menggunakan biji ini biji-bijinya seperti ini ini biji-bijinya ini sebetulnya tanaman gulma banyak di kebun-kebun atau di pematang sawah tumbuh ini manfaatnya untuk membantu mengobati diabetes baik teman-teman mungkin itu sedikit informasi dari saya mengenai perbanyakan tanaman obat semoga bermanfaat jangan lupa like komen share dan subscribe ya teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati